Shalom, ada sukacita? Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema yang akan kita renungkan hari ini dan satu minggu ke depan ialah datanglah kepadanya. Saekomi lako kalena. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang hadir saat ini biasa menonton sinetron, apalagi Ibu-Ibu biasa nonton sinetron atau film-film, kalau anak-anak muda biasanya drama Korea. Kalau kita menyaksikan film atau drama atau sinetron, itu yang berbicara tentang seorang pasangan, biasanya yang nampak itu bagaimana mereka saling mengasihi, saling rela berkorban, dan itu bisa dilihat dari hal-hal yang kecil, bagaimana mereka satu sama lain begitu sangat memperhatikan, tidak peduli pada diri mereka, pada kondisi mereka sekalipun. Misalnya, kalau dalam sinetron-sinetron, ketika seorang suami mengalami sakit yang parah, lalu setiap hari sabar setia mendampingi, istrinya sabar setia mendampingi. Jadi, ya kayak bapak-bapak, mamaknya menonton sinetron, itu bukan hanya menghabiskan waktu, tapi kalau memang diperhatikan dengan baik, ada hal yang bisa diambil dari dalamnya. Seorang istri yang begitu menyatakan kasihnya sehingga dia boleh merawat, Menyatakan kasihnya dia rela berkorban, dan setia mendampingi. Itu adalah bukti cinta kasih. Biasanya kita sering mengatakan bahwa inilah cinta yang sejadi. Karena ada beberapa ukuran-ukuran kita untuk bisa menilai apakah orang ini begitu mencintai atau mengasihi orang yang ada bersama dengan dia. Itu kalau kita berbicara tentang cinta. Tapi saya juga cukup yakin bahwa setiap kali kita membaca kitab Kidung Agung ini, Biasa kita tergelitik, Biasa kita malah terkadang menghindari kitab Kidung Agung ini. Bahkan mungkin ada dari kita yang pernah atau masih sering berpikir, Bahwa Kidung Agung berisi tulisan yang tidak seharusnya, Yang tidak pantas dibaca terutama oleh anak-anak. Biasanya kalau orang yang memang taat membaca Alkitab, Ada juga orang yang melingkahi kitab Kidung Agung dan membaca kitab seterusnya. Bapak Ibu, mari kita melihat. Ternyata Kidung Agung ini sebenarnya dia berbicara tentang cinta sejati. Seperti yang kita dengar pada di awal tadi, Bicara tentang kekuatan cinta. Yang bisa menutupi bahkan mengalahkan begitu banyak kesalahan, Begitu banyak pelanggaran, Bahkan mengalahkan maut sekalipun. Dan cinta seperti itulah yang Tuhan punya. Dan Tuhan bagikan kepada kita, kepada semua umatnya. Apa yang Tuhan kasih, Apa yang tidak Tuhan kasih kepada kita, tidak ada. Bahkan nyawanya sekalipun Tuhan beri bagi kita. Tuhan telah menyatakan pengorbanannya yang lebih besar, Daripada hal yang lain. Nyawa itu membuktikan betapa kuat, Betapa besar dan dalamnya cinta seseorang. Dan hubungan cinta yang kuat seperti itulah yang diharapkan. Boleh mewarnai gereja, Mewarnai hubungan orang-orang yang menyebut dirinya anak-anak Allah dengan Allahnya. Saya kira, Kalau kita ditanya, Apakah kita mengasihi Tuhan? Pasti kita semua akan menjawab, Kita benar mengasihinya. Kita mencintai Tuhan kita, Tapi persoalannya adalah, Apakah sikap hidup kita benar-benar memperlihatkan, Sikap seorang yang benar-benar mencintai dan mengasihi dia. Karena biasa kita dengar, Kita biasa mengaku bahwa kita adalah orang-orang Kristen, Kita mengasihi Yesus. Tapi ketika mendengar lonceng gereja, Telinga kita sudah alergi dengan bunyi lonceng. Tapi saya percaya, Bapak Ibu kekasih Tuhan yang hadir saat ini, Membuktikan bahwa sungguh mengasihi, Dan mencintai Kristus dengan hadir, Menyatakan syukur kepada Allah. Maka tentu, Kali ini, Kita tidak akan setuju ketika, Kita mengatakan bahwa, Kita tidak mengasihi Kristus. Karena jelas bahwa, Dalam segala kondisi apapun, Ketika orang boleh saling mengasihi, Ia bahkan rela mengorbankan apapun yang ada pada dirinya. Dan itu juga lah yang diharapkan, Bagaimana kita menyatakan kasih kepada Tuhan. Kalau kita mau mempertanyakan, Sebesar apa cinta kasih Tuhan kepada kita? Itu tidak perlu dipertanyakan, Itu sudah jelas, Sudah tidak perlu untuk diragukan. Karena Tuhan sudah membuktikan semuanya. Yang kita mau dalami sekarang adalah, Pada sisi kita manusia. Bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan, Bagaimana kita merespon cinta kasih Tuhan itu kepada kita. Mungkin bergumulan, Yang jujur dari Rasul Paulus, Dalam bacaan Roma hari ini, Cukup mewakili keadaan kita. Bahwa seringkali kita juga seperti Paulus, Yang bergumul, Karena dia mengatakan bahwa, Dalam hidup manusia barunya, Dia tahu bahwa hukum Taurat itu, Sungguh amat baik, Tetapi masih saja, Berlaku, Berbuat dosa. Sehingga, Dia menyatakan dengan jujur pergumulan itu. Artinya bahwa, Kita seperti orang-orang yang selalu tertangkap, Dalam lingkaran dosa. Sulit sekali meninggalkan, Padahal di lubuk hati yang terdalam, Mungkin kita sudah mengatakan bahwa, Saya akan meninggalkan dosa. Saya akan jauh dari dosa. Dan ini merupakan sebuah pergumulan yang serius. Dan kalau tidak diselesaikan, Kalau mau terus dibawa seumur hidup, Tentu akan mendatangkan malapetaka, Mendatangkan musibah bagi diri kita sendiri. Lalu kita harus bagaimana? Dan kita harus apa? Berusaha seperti apa? Sehingga, Kita bisa, Keluar dari lingkaran dosa itu. Jawabannya, Ada pada tema kita hari ini, Iyalah, Datanglah kepadanya. Bapak Ibu, Ini sebuah undangan Tuhan, Mengatakan bahwa, Marilah kepadaku, Semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini tidak hanya sebuah ajakan, Tetapi sebuah kepastian, Bahwa ketika datang kepadanya, Maka kita yang saat ini, Letih lesu dan berbeban berat, Kita akan mendapatkan sebuah kelegaan. Saya percaya, Pasti kita semua biasa, Menerima undangan. Entah itu undangan orang nikah, Entah itu undangan ulang tahun, Lalu dalam respon, Undangan-undangan itu, Juga beragam. Ada orang, Yang ketika diberikan undangan, Dia membaca, Melihat tanggal, Lalu biasanya, Dia membuat tanda pada kalendernya, Oh tanggal sekian si Anu menikah, Oh tanggal sekian anaknya ini ulang tahun, Lalu dia berusaha untuk hadir, Lalu ada juga yang diberikan undangan, Tetapi karena sibuk, Lalu dia mengatakan bahwa, Oh yuk, Nanti saya titip saja amplopnya kepada orang. Tetapi ada juga, Yang diberikan undangan, Lalu acu tak acu, Dia menerima undangan, Hanya membaca namanya, Oh ini, Tapi dia membiarkan, Dan tidak mau hadir. Itu sebuah respon, Yang sungguh amat beragam, Ketika kita diberikan, Sebuah undangan, Lalu, Kira-kira kalau kita diminta, Untuk menempatkan diri kita, Dalam hal merespon undangan Yesus, Kira-kira, Kita pada tipe yang mana, Apakah kita benar-benar merespon, Apakah kita dengan setengah hati, Mau pergi, Tapi hal duniawi masih ada, Sehingga, Sudah nanti dulu, Atau, Atau, Memang kita acu-ta acu, Dengan, Undangan, Yesus itu. Kalau kita baca secara lengkap, Pasal 11, Bacaan Matius hari ini, Kita akan temukan, Pernyataan keras dari Yesus, Tentang hukuman, Kepada kota-kota, Yang sudah menolaknya, Pada perikop sebelumnya, Yesus mengecam, Beberapa kota, Sampai dia mengatakan bahwa, Penghakiman, Penghakiman mereka akan lebih, Berat daripada Sodom, Dan pada bacaan kita hari ini, Dila terberakangi oleh kisah, Kedatangan Yohanes yang juga, Tidak disebut baik oleh bangsa Israel, Dia tidak disambut baik, Lalu akhirnya Yesus sendiri yang datang, Tapi masih juga ditolak oleh mereka, Jadi memang bacaan Matius ini, Menyeroti, Dia mengkritisi, Menyinggung orang-orang Israel, Di saman Yesus, Yang sudah berkali-kali diberikan undangan, Untuk datang kepada Tuhan, Tapi selalu saja, Mereka berkeras hati, Barangkali ada diantara kita, Yang bertanya, Mengapa orang Israel ini, Masih harus diberi undangan, Bukannya mereka ini, Sudah jadi bangsa pilihan, Ya memang benar, Mereka lah, Yang diberi hak istimewa, Dengan mendapatkan gelar umat pilihan, Tapi sayangnya, Hak istimewa itu tidak mereka pakai dengan baik, Undangan itu tidak mereka respon dengan baik, Sehingga gelar sebagai umat pilihan, Itu membutakan mata mereka, Karena rupanya itu justru, Membuat mereka merasa sangat spesial, Sampai hari ini, Dan itu mendorong mereka untuk melihat, Yang lain itu lebih rendah daripada mereka, Orang-orang farisi, Ahli-ahli Taurat, Mereka merasa bahwa, Sebagai orang-orang yang hafal, Dan paham hukum Taurat, Maka mereka otomatis yang paling mengenal Allah, Mereka mengklaim diri, Begitu mengasihi Allah, Tapi rupanya yang paling suka menghakimi orang-orang, Suka mengkotak-kotakkan umat, Mereka boleh, Mereka tidak boleh, Mereka berdosa, Dan lain sebagainya, Dan itu jelas, Yang disinggung oleh, Yesus di ayat yang ke-25, Bahwa mereka, Yang mengklaim dirinya, Itu disebut orang-orang, Yang tidak berkenan kepada Allah, Dan di ayat yang ke-25, Pada orang-orang yang taat, Maka Yesus menyatakan bahwa, Aku bersyukur kepadamu, Bapak Tuhan langit, Dan bumi, Karena semuanya itu, Engkau sembunyikan bagi orang bijak, Dan orang pandai, Tetapi Engkau menyatakan kepada orang-orang kecil, Faktanya bahwa, Siapa yang diceritakan di dalam Alkitab, Siapa yang diceritakan di dalam Alkitab, Yang selalu sepenuh hati, Menerima undangan Yesus, Siapa lagi, Selain orang-orang kecil, Orang-orang yang merasa tertindas, Orang-orang yang dikesampingkan, Orang-orang yang dalam masyarakat saat itu, Tidak diberikan hak mereka, Malah disembunyikan, Dari orang-orang yang dikatakan, Bijak dan pandai, Ini berbicara tentang penerimaan dan penolakan, Bagaimana merespon, Tentang undangan, Yang dinyatakan Yesus kepada kita, Dikatakan Paulus kepada kita bahwa, Hukum Taurat memang rohani, Tetapi yang berkuasa, Menyatakan, Kelepasan, Kelegaan dari kutuk dosa, Hanyalah, Kasih karunia, Hanyalah anugerah dari Allah sendiri, Jadi tidak ada, Kekuatan manusia, Yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, Sehingga tidak ada alasan bagi kita, Untuk tidak datang kepadanya, Hari ini, Mungkin kita hadir, Membawa berbagai-bagai pergumulan hidup, Membawa berbagai-bagai beban kehidupan, Dan firman Tuhan saat ini, Mengatakan bahwa, Datanglah kepadanya, Ini adalah sebuah nasihat, Undangan yang penuh, Lemah lembut, Dan kerendahan hati, Untuk datang kepadanya, Sehingga kita akan mendapatkan, Sebuah, Kelegaan, Kelepasan, Memang menjalani kehidupan ini, Tidak luput dari yang namanya, Beban hidup, Apalagi orang-orang tua, Biasanya, Memiliki beban hidup, Yang lebih, Daripada anak-anak muda, Yang hanya, Memikirkan dirinya, Sehingga, Ini menjadi nyata, Dalam kehidupan, Kita jemaat, Sehingga, Kita tidak mencari, Jawaban-jawaban lain, Ketika kita dalam, Letih lesuh, Ketika kita dalam, Pergumulan yang sungguh amat berat, Tetapi ketika kita mau datang, Dengan sungguh kepadanya, Mari, Lepaskan segala hal, Keduniawinan kita, Sehingga, Kita boleh layak, Untuk datang kepadanya, Ada sebuah ilustrasi, Ada seorang, Yang pelit, Dia kaya, Tapi dia pelit, Dia, Bisa ada, Di depan pintu, Sorgah, Lalu, Saat dia hendak masuk, Saat itu, Petrus mengatakan bahwa, Masuklah, Tapi apa yang dikatakan oleh, Orang kaya yang pelit ini, Dia mengatakan bahwa, Tunggu dulu, Bolehkah saya, Membawa, 50 kilogram emas, Karena saya punya banyak emas, Tapi apa yang dikatakan oleh, Petrus yang menjaga, Pintu sorga itu, Dia mengatakan bahwa, Tidak boleh, Tapi mereka berbincang-bincang, Lalu mengatakan bahwa, Oke lah, Bolehlah kamu bawa, Tapi 10 kilo saja, Lalu si pelit ini, Dia, Menggerutu, Dan dia mengatakan, Oke lah, Kalau cuma 10 kilo saja, Padahal banyak sekali, Harta saya, Dia bawalah itu 10 kilo, Tapi saya pikir bahwa, 10 kilo itu, Lumayan berat, Masuklah dia, Ketika dia masuk ke sorga itu, Dia sangat kaget, Karena dia melihat, Di setiap sisi, Bahkan jalan yang ditempati, Jalan itu, Adalah emas, Dia mengatakan bahwa, Ngapain saya bawa emas saya, Nah disini banyak emas, Sehingga dia menyesal, Dan oleh karena itu, Dia berusaha mencari cara, Bagaimana cara saya, Untuk tidak terus bawa ini, Emas saya dari dunia, Karena dia harus memegang itu, Dia harus bawa itu, Kemanapun dia berjalan, Dia harus membawa itu, Sampailah dia di sudut, Ruangan, Lalu dia, Hendak menaruh, Emas itu, Dia mengatakan bahwa, Oh ini kan emas, Dan disini juga emas, Jadi sama, Jadi biarkanlah dia disini saja, Tapi ketika dia hendak menaruh emas itu, Ada suara, Yang berkata, Jangan buang sampah sembarangan, Jadi, Apa yang mau dikatakan, Oleh ilustrasi ini Bapak Ibu, Terkadang apa yang kita pikirkan, Sungguh amat berharga, Ternyata bagi Tuhan itu, Hanyalah sampah, Itu tidak berguna, Jadi mari bersama, Melihat, Dan melepaskan apa yang membuat, Menjadikan penghalang kita, Untuk benar-benar datang kepadanya, Mari menyerahkan kehidupan kita, Sepenuhnya kepada kita, Kepada Tuhan, Jangan seperti orang yang pelit ini, Hanya mengandalkan, Hal-hal kekayaan duniawi, Sehingga meragukan kasih Tuhan, Meragukan kuasa Tuhan, Meragukan kekayaan Tuhan, Karena bersama Tuhan, Ada kelegaan, Amin.